Pemirsa Autoritas Jasa Keuangan Alasan fundamental kah yang kemudian membuat investor asing terus mempercayakan dananya di pasar modal di Indonesia? Ya kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir investor asing dalam memiliki sam-sam perusahaan publik di Indonesia itu terus bertumbuh ya. Hal ini juga memberikan suatu refleksi positif dalam jangka panjang memang investor asing melihat Indonesia menjadi destinasi investasi yang menarik di pasar modal. Dan juga kita perhatikan di tengah-tengah ekonomi Indonesia memang masih relatif melambat tetapi laba korporasi itu masih bisa tumbuh yang boleh secara rata-rata itu di atas 2 digit atau di atas 10% dan ini juga memberikan suatu indikasi positif bahwa fundamental ekonomi Indonesia berangsur-angsur juga sudah menunjukkan perubahannya ke arah yang lebih baik. Dan ini yang paling penting karena yang dilihat daripada investor asing adalah bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi tinggi tapi bagaimana ekonomi itu tumbuh secara berkelanjutan. Di sisi lain juga ekonomi itu bisa tumbuh dari sisi kualitas dan merata secara keseluruhan di Indonesia dan ini yang paling diperhatikan oleh investor asing. Di sisi lain juga selain stabilitas politik mereka juga melihat bagaimana iklim investasi yang kondusif. Terutama pemerintah juga akan memenahi secara menyeluruh bagaimana kondisi investasi dalam ini akan menjadi lebih baik lagi bagi para investor asing. Apakah kinerja dari emiten sendiri ini kemudian cukup sejalan dengan data fundamental di Indonesia yang juga sangat baik karena mengingat beberapa emiten ini kemudian dijadikan jagoan lah ya oleh investor asing terkait dengan saham yang mereka alokasikan di saham-saham emiten tersebut. Anda melihat kinerjanya seperti apa beberapa tahun ini? Ya kalau kita lihat beberapa sektor terutama kita lihat emiten-emiten yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional itu memiliki pertumbuhan laba yang relatif cukup bagus ya. Kita lihat seperti sektor perbankan, sektor konsumsi termasuk juga sektor yang terkait dengan industri penuguk di sektor infrastruktur ya seperti industri semen, industri properti. Dan ini memberikan suatu gambaran secara umum bahwa dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu dekade lebih ini, daya juga mulai meningkatnya golongan menengah dan ini kan berarti menunjukkan bagaimana peningkatan daya beli konsumen Indonesia. Dan inilah yang merupakan pasar yang menarik bagi investor asing bagaimana pertumbuhan usaha ataupun pertumbuhan industri di Indonesia itu menjadi lebih positif dengan membaiknya daya beli konsumen. Dan ini juga mencerminkan bagaimana nanti dalam 5-10 tahun ke depan, golongan menengah itu akan semakin bertambah dan ini merupakan pasar yang potensial bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi bukan hanya untuk investasi di portfolio, mereka juga melihat peluang investasi di sektoril, jadi melalui foreign direct investment ini. Karena kalau dilihat dari nanti Indonesia masuk bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN, itu populasi penduduknya itu bisa merupakan 40% dari masyarakat ekonomi ASEAN. Dan ini merupakan pasar yang cukup besar di tengah-tengah juga perbaikan daya beli konsumen Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membuat investor cukup khawatir dan ini juga tercermin dari koreksi IHSG beberapa waktu yang lalu terkait dengan kebijakan dari The Fed yang akan menaikkan suku bunganya dan juga ekonomi Amerika, data-data ekonominya yang kemudian membaik. Dan ini banyak investor asing yang kemudian kembali lagi ke Amerika gitu ya. Sejauh mana ini sebetulnya menjadi satu hal yang dikhawatirkan hanya sementara saja Pak Noriko? Apakah ada satu hal yang akhirnya membuat ini menjadi satu kondisi yang akhirnya mengalahkan optimisme tadi seperti yang Anda sudah ceritakan? Saya pikir dalam jangka pendek memang investor asing lebih melihat bagaimana strategi investasi perdagangan untuk periode tertentu. Dalam arti begini, mereka melihat bahwa di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia saat sekarang ini, tekanan rupiah itu masih berlanjut. Satu sisi mereka berinvestasi di portfolio pasar modal itu dalam basisnya rupiah. Sehingga mau tidak mau mereka harus bisa melakukan strategi investasi dengan perdagangan jangka pendek atau short term trading lah. Ya baik itu di pasar obligasi ataupun di pasar saham. Dengan mengingat bahwa kondisi nilai tukar rupiah itu masih relatif belum cukup stabil. Nah sehingga kalau kita lihat dari sisi bagaimana kondisi pasar modal kita, terutama kita lihat di pasar saham, beberapa hari terakhir itu investor asing itu melakukan aksi jual atau profit taking. Tetapi di sisi lain, indeks itu cenderung mengalami penguatan. Dan inilah yang ditopang oleh masuknya investor domestik, terutama investor institusi. Karena kalau kita bicara mengenai kondisi Indonesia, investor domestik, terutama investor institusi itu lebih optimis dibandingkan investor asing melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dalam jangka panjang. Dan inilah yang kita lihat bahwa peran daripada investor domestik itu juga memiliki suatu hal yang penting ya, di dalam menjaga kondisi pasar modal kita. Dan belakangan cukup terasa perannya ya. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan. Usai Jedha Panoriko. Mereka akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!